Kitab Bilangan, Pasal 16 Korah, Datan, dan Abiram memberontak Pada suatu hari, Korah, Putra Yizhar, Cucu Kehat, keturunan Lewi, bersekongkol dengan Datan dan Abiram, yaitu Putra-Putra Eliab, dan On, Putra Pelet, ketiganya dari suku Ruben, untuk memberontak terhadap Musa. 250 pemimpin yang terkenal ikut terlibat dan menjadi anggota komplotan pemberontak itu. Mereka datang kepada Musa dan Harun serta berkata, Kami sudah bosan dengan kesombongan kalian. Kalian tidak lebih baik daripada orang lain. Setiap orang di Israel telah dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan, dan ia menyertai kita semua. Mengapa kalian membesarkan diri di tengah-tengah segenap umat Tuhan dan menuntut agar kami menaati kalian? Ketika Musa mendengar apa yang dikatakan mereka itu, ia sujud. Lalu ia berkata kepada Korah serta orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia, Besok pagi, Tuhan akan menyatakan kepada kalian siapa miliknya dan siapa yang kudus, juga siapa yang telah dipilihnya sebagai imam, yang boleh mendekati dia. Inilah yang harus kalian lakukan besok. Engkau, Korah, dan semua orang yang ada bersamamu, bawalah pedupaan dan nyalakan apinya. Bubuhlah kemenyan di atasnya di hadapan Tuhan. Maka kita akan tahu siapa yang telah dipilih oleh Tuhan dan telah dikuduskannya. Sebenarnya, perbuatan kalian ini sudah melampaui batas, hai anak-anak Lewi. Lalu Musa berkata lagi kepada Korah, Apakah kalian menganggap remeh bahwa Allah Israel telah memilih kalian dari antara seluruh bangsa Israel agar kalian berada di dekatnya untuk melaksanakan tugas di kemah suci Tuhan dan melayani umatnya? Apakah bagi kalian tidak berarti sama sekali bahwa ia telah memberikan tugas itu khusus kepada kalian orang Lewi? Dan sekarang, kalian mengingini kedudukan imam juga? Itukah yang kalian kejar-kejar? Itukah sebabnya kalian memberontak terhadap Tuhan? Apakah yang telah dilakukan oleh Harun sehingga menyebabkan kalian tidak puas terhadap dia? Lalu Musa memanggil Datan dan Abiram, yaitu putra-putra Eliab. Tetapi mereka tidak mau datang. Apakah kau anggap remeh? Kata mereka meniru Musa. Bahwa engkau telah membawa kami keluar dari negeri Mesir yang limpah dengan susu dan madu itu untuk membunuh kami di Padanggurun ini. Dan sekarang engkau mau menjadikan dirimu raja atas kami. Lagi pula, engkau tidak membawa kami masuk ke negeri makmur yang telah kau janjikan itu. Juga tidak memberi kami ladang dan kebun anggur. Siapakah yang hendak kau kelabui? Kami tidak mau datang. Musa menjadi marah sekali dan ia berkata kepada Tuhan. Janganlah menerima persembahan mereka. Hamba belum pernah mengambil seekor keledai pun dari mereka dan hamba belum pernah menyakiti seorang pun di antara mereka. Kemudian Musa berkata kepada Korah. Datanglah kemari besok menghadap Tuhan dengan semua kawanmu. Harun juga akan ada di sini. Jangan lupa membawa pedupaanmu dengan kemenyan di atasnya. Satu pedupaan untuk satu orang. Jadi semuanya berjumlah 250. Harun juga akan datang dengan membawa pedupaannya. Maka datanglah mereka dengan membawa pedupaan dan menyalakan apinya. Lalu membubuhkan kemenyan di atasnya. Kemudian mereka berdiri di pintu masuk kemah pertemuan dengan Musa dan Harun. Sementara itu, Korah telah menghasut seluruh bangsa terhadap Musa dan Harun. Mereka berkumpul sambil memperhatikan. Lalu tampaklah kemuliaan Yahweh, Tuhan, kepada semua orang di situ. Dan Yahweh, Tuhan, berfirman kepada Musa dan Harun. Jauhkan dirimu dari bangsa ini supaya aku dapat menumpas mereka dengan segera. Tetapi Musa dan Harun sujud dengan muka sampai ke tanah di hadapan Tuhan. Ya Allah, Allah seluruh umat manusia, mereka memohon. Haruskah engkau marah terhadap segenap umat ini karena dosa satu orang saja? Maka Tuhan berfirman kepada Musa. Katakanlah kepada orang-orang itu agar mereka menyingkir dari kemah-kemah Korah, Datan, dan Abiram. Musa bergegas ke kemah-kemah Datan dan Abiram diikuti oleh para penatua Israel. Lalu ia berkata kepada orang banyak itu, Cepat, pergilah dari kemah-kemah orang-orang jahat ini dan janganlah menjamah apapun yang mereka miliki. Kalau-kalau kalian akan terlibat dalam dosa mereka dan ditumpas bersama-sama dengan mereka. Orang banyak itu menyingkir dari kemah-kemah Korah, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram keluar dan berdiri di pintu masuk kemah mereka dengan istri serta anak-anak mereka. Musa berkata, Apabila orang-orang ini mati dengan wajar atau karena kecelakaan yang biasa terjadi atau karena penyakit, itu berarti Tuhan tidak mengutus aku. Tetapi, apabila Tuhan mengadakan suatu keajaiban sehingga bumi merekah lalu menelan mereka berikut segala sesuatu yang mereka miliki, dan mereka turun ke alam maut hidup-hidup, maka kamu akan mengerti bahwa orang-orang ini telah menghina Tuhan. Baru saja Musa selesai mengucapkan kata-kata itu, tanah di bawah mereka merekah dengan tiba-tiba, dan sebuah alur yang lebar serta dalam menelan mereka. Berikut kemah-kemah mereka serta keluarga dan teman-teman mereka yang berdiri mendampingi mereka, juga segala sesuatu milik mereka. Demikianlah mereka turun ke alam maut hidup-hidup, lalu bumi menutupi mereka dan binasalah mereka semua. Seluruh bangsa Israel lari sambil bertariak-teriak karena takut kalau-kalau bumi akan menelan mereka juga. Lalu datanglah api dari Tuhan menghanguskan ke 250 orang yang sedang mempersembahkan kemenyan itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Katakan kepada Eleazar, putra Imam Harun, agar ia mengeluarkan pedupaan itu dari api pembakaran. Karena pedupaan itu kudus, sudah diserahkan kepada Tuhan. Ia juga harus menebarkan api kemenyan itu jauh-jauh, yaitu api dari pedupaan orang-orang berdosa yang telah mereka bayar dengan nyawa mereka. Lalu ia harus menempa pedupaan tembaga itu menjadi suatu lempengan tipis untuk menutup misbah, karena pedupaan-pedupaan itu telah dipakai di hadapan Tuhan dan telah menjadi kudus. Lempengan tembaga penutup misbah itu akan menjadi peringatan bagi bangsa Israel. Imam Eleazar mengambil ke-250 pedupaan dari tembaga itu, lalu menempanya menjadi lempengan tipis untuk menutupi misbah. Lempengan tembaga penutup misbah itu menjadi peringatan bagi bangsa Israel, bahwa orang yang tidak diberi wewenang, yang bukan keturunan Harun, tidak diizinkan datang ke hadapan Tuhan untuk membakar kemenyan, supaya jangan terjadi padanya hal yang sama seperti yang terjadi atas Korah serta kawan-kawannya itu. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan melalui Musa itu dilaksanakan. Tetapi keesokan harinya, semua orang Israel itu mulai bersungut-sungut lagi terhadap Musa dan Harun. Katanya, Kalian telah membunuh umat Allah. Tidak lama kemudian berkumpulah serombongan orang yang muram wajahnya. Tiba-tiba, ketika mereka melihat ke arah kemah pertemuan, tampaklah kepada mereka awan dan kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Musa dan Harun datang ke pintu masuk kemah pertemuan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Jauhkan dirimu dari orang-orang ini, supaya aku dapat menumpas mereka dengan segera. Maka sujudlah Musa dan Harun di hadapan Tuhan. Lalu Musa berkata kepada Harun, Cepat, ambilkan sebuah pedupaan dan taruhlah di dalamnya api dari mesbah. Bubuhkan kemenyan di atasnya, dan bawalah cepat-cepat ke tengah-tengah orang-orang itu. Kemudian adakan pendamaian bagi mereka. Karena murka Allah telah melanda mereka, tulah sudah dimulai. Harun melakukan apa yang diperintahkan Musa kepadanya. Ia lari ke tengah-tengah orang-orang itu, karena sesungguhnya tulah sudah dimulai. Lalu ia membubuhkan kemenyan dan mengadakan pendamaian bagi mereka. Kemudian ia berdiri di antara orang-orang yang hidup dan yang mati, dan tulah itu berhenti. Tetapi tulah itu sudah membinasakan 14.700 orang, selain mereka yang mati sehari sebelumnya bersama-sama dengan Korah. Maka Harun kembali kepada Musa di pintu masuk kemah pertemuan. Ketika itu, tulah itu sudah berhenti. Terima kasih telah menonton!